Petani di dusun Niyur Lama sempat panik dengan serangan hama tersebut. Selain hama tikus dan wereng, padi petani juga diserang ulat dan burung pipit. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka, Kemas Arfani Rahman mengatakan hama tersebut diatasi dengan racun. Padi masih bisa diselamatkan, karena petani sering melakukan penyemprotan hama wereng dan ulat. Sementara untuk hama tikus masih dalam masa pembasmian. Lahan yang dikuasai oleh salah satu masyarakat di sana, itu terserang penyakit yang namun wereng. Jadi ada wereng yang populasinya pada satu peta itu memang harus penanganan lebih intensif. Tapi karena kondisi lahan itu sudah siap panen, jadi memang tidak perlu kita lakukan penanganan lagi. Dengan menggunakan pesisida. Karena apa? Karena pesisida itu kita lakukan batas akhir adalah pada masa primordia. Atau pada masa sebelum berbunga atau pada saat berbunga. Nah kalau sudah tumbuh malai itu tidak kita rekomendasi untuk dilakukan penyemprotan dengan menggunakan pesisida. Ditambahkan kemas, petani dusun Nyiur Lama desa Banyu Asin baru mulai bersawah menanam padi. Sehingga mereka masih perlu berusaha dan belajar mendapatkan padi dengan kualitas baik. Dari Riau Silip, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan. 5-6 kali panen ya, itu artinya salibu.